assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di ayahandi channel kali ini kita akan mencoba membuat bending hulu atau sambungan L juga sambungan T memakai hulu 3x3 lebar 3 cm dengan ketebalan 0,20 dan kita memakai alat pembantu penjepit siku seperti ini yang kita beli dari toko online yang harganya cukup murah dan cukup bagus untuk para pemula bedanya kurang lebih 25 ribuan dan yang pertama kita membuat double prostack atau bending double prostack atau bengkok siku-siku dan kita akan memotong dengan potongan seperti ini kita potong prostack atau siku-siku dengan kanan kiri dan kita potong pakai kerenda cutting wheel karena ini tidak bisa memakai gunting dan hasilnya seperti ini kita bengkokkan kita kurangi agar sikunya terjaga dan di dalamnya kita lakukan atau kita masukkan potongan hulu selebar 3x3 untuk pengunci mata ribet dan kita tangkupkan seperti ini sahabat lalu kita kunci memakai kunci bantu atau kunci siku dan kita ribet kanan dan kiri untuk dua sisi bisa kita ribet bolak-balik ya sahabat agar kuat dan hasilnya seperti ini untuk yang kedua kita membuat single prostack atau bending siku dengan model single prostack dan pemotongannya kita lakukan seperti video di sudut kita lakukan seperti ini kita ribet untuk satu sisi saja cepat atau bisa kanan kiri karena ini prostacknya tipuan atau prostack kumpuk untuk berikutnya kita akan membuat sambungan model T tapi kali ini kita mencoba untuk sambungan sektempel ya sahabat seperti kita membuat dari bahan aluminium tapi kemungkinan ini nggak bisa serapi di aluminium karena bahannya terlalu tipis ini hulu 0,20 setelah kita potong siku-siku seperti ini kita masukkan kita tempelkan dan kita baut dari atas atau bawah agar mata ribet tidak terlihat kita sembunyikan seperti ini sepertinya seperti ini sahabat yang lain kita membuat sambung T tempel tinggal kita gunting ke lebar satu senti kita buka seperti ini yang dua sisi kita masukkan agar kuat agar rapi juga jangan lupa ujung-ujungnya kita potong agar kelihatan rapi kita tetap memakai catok siku agar terlihat rapi dan siku ya sahabat dan untuk pembautan atau penguasa mata ribet kita usahakan di samping kita sembunyikan agar tidak terlihat dari samping juga dan selanjutnya kita membuat dengan teknik coak atau sambung T motor coak yang biasa digunakan untuk penyambungan atau perakitan hulu buat jaringan dengan model coakan seperti ini tujung-ujungnya kita potong dengan rapi tinggal kita masukkan atau kita catokkan seperti ini dan kita baut untuk pemasangan mata ribet di sisi kanan dan kiri atau kedua sisi agar kuat dan untuk sambungan ini mata ribet kelihatan dari sampingnya sahabat tapi secara hasil lebih kokoh lebih kuat karena kita memakai hulu 0,20 atau yang paling tipis untuk perakitan atau penyambungan dengan ukuran 2x4 atau 3x3 dalam prinsipnya sama ya sahabat ini sekedar teknik-teknik saja disini ada 3 teknik penyambungan T dan 2 teknik penyambungan L atau bending bengkok untuk sudut siku-siku sahabat terima kasih telah menonton video Ayah Hande Channel semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Ayah Hande Channel terus bisa memberikan ide-ide pekerjaan kepada kalian semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih